Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya, oke? Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah channel reading untuk juda Virgo, ya. Sun, Moon, dan Rising untuk ready 3 bulan setelah April 2024. Oke? Reading kali ini sepanjang umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian. Seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, ya. Oke, yang pertama ada kartu The Magician, terus 2 koin, The Chariot, 5 tongkat, The Star, 6 koin, Knight of Pentacles, King of Wands, dan terakhir kartunya Ace of Cups, ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu, ya. Past, Present, and Future. Oke, di masa lalu ada kartu The Magician, 2 koin, dan The Chariot. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang, Cancer, ya. Oke, jadi ceritanya, Virgo, beberapa dari kamu sekitar bulan Maret kemarin memang lagi mencoba untuk berpikir kreatif, gitu ya. Menggunakan ide baru, cara kreatifmu, untuk mengejar target dalam kehidupan kalian. Ya, misalnya mungkin lagi menggunakan cara kreatif ketika bekerja, ketika mencari uang, ya. Berpikir kreatif ketika mendekati orang yang kamu sukai. Mungkin lagi berpikir kreatif juga ketika ingin memecahkan masalah, ketika mengejar target, ya. Jadi intinya ada semacam ide baru, cara kreatif yang pernah kamu gunakan sekitar bulan Maret kemarin, ya. Di bawahnya lihat ada kartu 2 koin, Pertimbangan dan Keputusan. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu, Virgo, akhir-akhir nih. Di sini kita lagi mencoba, nih, untuk mempertimbangkan sebuah langkah dan keputusan dalam kehidupan kalian, ya. Nah, jadi kira-kira apa pertimbanganmu, ya. Dan di bawahnya lihat ada kartu The Chariot, jadi artinya memang hatimu itu lagi merasa optimis, kok, ya. Merasa lebih pede, lebih percaya diri, lebih optimis untuk terus mengejar target dalam kehidupan kalian, ya. Bagian lain jangan lupa, kartu ini juga melambangkan keberhasilan, kesuksesan, ya. Jadi sepertinya ada juga yang pernah menikmati semacam keberhasilan baru sekitar bulan Maret yang lalu. Ya, cukup bagus energinya, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan April, ya. Kartunya 5 tongkat, The Star, dan 6 koin. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius, ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan April sepertinya memang ada semacam konflik batin, dilema batin yang masih akan kamu alami, Virgo. Jadi kira-kira apa dilemamu, ya. Misalnya mungkin ada yang sedang mengalami dilema soal cinta, dilema keluarga, mungkin dilema soal karir, keuangan. Jadi coba untuk lebih bersabar dan tetap semangat, ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Star. Jadi artinya memang ada harapan baru juga, Virgo, yang sedang kamu kejar, ya. Yang ingin kamu wujudkan, gitu, ya. Jadi kira-kira apa harapanmu selama bulan April. Misalnya mungkin ada yang lagi punya harapan untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru, ya. Mungkin lagi punya harapan untuk memiliki seseorang, memiliki harta benda, dan lain-lain, ya. Oke. Dan di bawahnya ada kartu 6 koin. Jadi sepertinya ada juga yang akan mencoba untuk memberikan dukungan, perhatian kepada seseorang. Bisa juga terbalik energinya, justru kamu yang akan menerima, ya. Semacam dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu, ya. Cukup bagus energinya, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 3 bulan ke depan, setelah bulan April tentunya. Ya, kartunya Knight of Pentacles, King of Wands, dan Ace of Cups. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius, ya. Oke, jadi ceritanya selama 3 bulan ke depan, memang energinya agak melambat juga. Di sini kan lagi bergerak dengan pelan-pelan, Virgo. Selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuanmu, sambil merencanakan semuanya secara detail terlebih dahulu, ya. Jadi intinya kan lagi bergerak pelan-pelan untuk mengejar target dalam kehidupan kalian. Walaupun memang hatimu tuh lagi merasa termotivasi tinggi di sini, ya. King of Wands. Jadi mungkin ada motivasi besar, semangat tinggi untuk bekerja, mencari uang, ya. Semangat untuk mengejar tujuan selama 3 bulan ke depan. Sambil apa? Sambil menggunakan isi hatimu kembali, Virgo. Ace of Cups. Jadi silahkan dengarkan intuisimu, gunakan isi hatimu untuk menentukan langkah yang terbaik selama 3 bulan yang akan datang, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi, ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, Virgo. Sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu sembilan koin, finansial dan keuangan. Jadi ceritanya sekitar bulan Maret, memang kartu lagi fokus banget, nih, ke dalam segi keuangan. Mungkin lagi mencoba untuk bekerja, mencari uang, ya. Memperbaiki keuangan. Mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah keuangan. Sambil apa? Sambil berpikir kreatif tadi di Magician. Menggunakan ide baru, cara kreatif untuk mengejar target dalam segi keuangan, ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu dua cawan. Jadi artinya memang ada pertimbangan. Pertimbangan dan keputusan yang ingin kamu perbuat, terutama yang berkaitan dengan hubunganmu dengan seseorang. Dua cawan. Misalnya mungkin lagi mencoba, ya, untuk mengambil keputusan soal keluarga, soal mungkin keputusan dalam keluarga, keputusan dengan orang yang kamu sukai, misalnya, ya. Keputusan mengenai seorang teman dalam kehidupan kalian, jadi kira-kira apa pertimbanganmu, Virgo, akhir-akhir nih. Dua koin, ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu tiga tongkat, kerja keras. Jadi artinya memang ada yang lagi mencoba kerja keras, ya, mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu untuk mengejar tujuan dalam hidupmu. Sambil apa? Sambil lebih optimis tentunya. Ya, The Chariot. Ini sudah kamu alami sekitar bulan Maret kemarin. Oke, sekarang kita lihat energi-energimu untuk bulan April. Kartunya, yang pertama kartunya delapan pedang. Jadi hati-hati, sepertinya memang ada yang lagi gelisah, gitu, ya. Mungkin lagi gelisah ketika memikirkan target dalam kehidupan kalian. Soalnya kenapa ada dilema batin di sini, lima tongkat, ya. Bagian lain sepertinya memang hatimu itu lagi kurang pede sebenarnya, Virgo. Dikarenakan ada konflik batin yang perlu segera diselesaikan nantinya, ya. Lima tongkat. Jadi coba untuk lebih semangat lagi, ya. Di tengah-tengah lihat ada kartu delapan tongkat. Komunikasi. Jadi artinya memang ada upaya untuk berbicara, berkomunikasi dengan seseorang. Mungkin ada hal penting yang perlu dibicarakan, gitu, ya, dengan orang tersebut. Sambil mengejar harapanmu tadi, bestar. Ya, merasa lebih percaya diri, lebih optimis untuk mengejar harapanmu sambil berkomunikasi dengan seseorang nantinya. Delapan tongkat, ya. Oke. Dan di bawahnya ada kartu sepulcawan. Kebahagiaan. Jadi artinya memang hatimu itu lagi happy banget kok, Virgo, untuk bulan April. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada semacam dukungan yang akan kamu terima nantinya, ya. Enam koin. Cukup bagus energinya, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk tiga bulan ke depan. Yang pertama kartunya empat tongkat. Fondasi. Jadi artinya memang ada upaya untuk membangun fondasi dalam kehidupan kalian agar lebih kokoh, lipstabil ke depannya sambil bergerak dengan perlahan-lahan tadi, ya. Knight of Pentacles. Dan di bawahnya ada kartu Page of Wands. Jadi artinya memang ada semangat baru untuk mengejar ambisi dalam kehidupan kalian dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu sembilan cawan. Ya, keinginan. Jadi kira-kira apa yang kamu inginkan, Virgo, selama tiga bulan ke depan. Jadi pergunakan intuisi-mu, ya. Ace of Cups. Silahkan dengarkan isi hatimu kembali. Intuisi-mu ketika ingin mewujudkan, ya, keinginanmu sendiri selama tiga bulan yang akan datang, ya. Sementara itu untuk predi sekarang, bulan April, bisa dikatakan memang ada upaya, gitu ya, untuk berkomunikasi dengan seseorang sambil merasa lebih optimis tentunya, ya. The Star. Bagian lain sepertinya memang ada sejenis dukungan perhatian, gitu, yang akan kamu terima dari seseorang, Virgo, 6 koin, ya. Dan semuanya itu nantinya akan membuat dari itu kembali lebih happy, ya, merasa lebih bahagia setelah menerima dukungan dari seseorang. Dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, teman-teman, kalian sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.